Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Min Channel Di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis nyata Yang diceritakan oleh temanku sendiri Nah guys sebelum aku memulai ceritanya Jangan lupa disubrek-subrek ya Dan tonton sampai habis Oke guys Daripada kita menunda-nunda Mending langsung aja kita menuju ceritanya Cerita mistis kali ini diceritakan oleh temanku Yang mau berbagi pengalaman mistisnya Sebut saja dia Jack Biasanya aku manggil dia Bang Jack Waktu itu Bang Jack bercerita tentang pengalaman mistis Yang baru dialami tinggal di Jakarta Bang Jack ini asli orang Medan loh Di Jakarta dia bekerja di salah satu pabrik yang dekat dengan rumahku Bang Jack ini pertama kali tinggal di Jakarta Numpang di tempat salah satu saudaranya Singkat cerita Singkat cerita setelah satu bulan dia menumpang di rumah saudaranya Bang Jack ini memutuskan untuk mencari kontrakan Ya agar bisa memutuskan untuk mencari kontrakan yang tidak jauh-jauh dari tempat dia bekerja Tau dong alasannya kenapa Iya Biar irit ongkos Toh dia di Jakarta belum punya kendaraan sendiri Setelah dia cari-cari tuh kontrakan Tanya sana tanya sini Akhirnya dia dapet tuh kontrakannya Kontrakannya sih gak mirip kayak kontrakan-kontrakan kayak di Jakarta gitu Sedikit info aja tentang kontrakannya Modelnya empat petak Kira-kira seperti ini ya Depan ruang tamu Tengah kamar tidur Terus tempat jemuran di samping kamar tidur Yang terakhir dapur dan kamar mandi Nah ada yang unik nih dari kontrakan ini Di depan kamar mandi ada tangga kayu yang untuk menuju ke atas Ya bisa dibilang sih katanya tingkat Tapi ya dibilang tingkat dia di atas Lebih tepatnya mungkin flafon Flafon yang dijadiin gudang gitu Nah uniknya disini flafonnya dikasih alas kayu tebal Singkat cerita Mulai dah tuh Bang Jack Tempatin tuh kontrakan Toh dia juga gak punya banyak barang Jadinya langsung ditempatin hari itu juga Waktu hari pertama di kontrakan sih Dia biasa-biasa aja Tanpa ada gangguan apa-apa Sampai seminggu tuh dia nempatin di kontrakan Juga masih biasa-biasa aja Pas hari Senin sore Bang Jack pulang dah tuh dari tempat kerjaannya Tiba-tiba Ada ibu-ibu tuh nanya ke dia Mas baru ya nempatin rumah itu? Iya bu, kenapa? Udah liat apa aja mas? Liat apaan sih bu? Oh, masnya emang gak tau ya emangnya Tau apaan ya bu? Rumah ini kan serem mas Jangan nakut-nakutin deh bu Syukur deh kalau masnya betah Setelah ngedenger ibu tadi cerita yang aneh-aneh Otak dia langsung berfantasi kemana-mana Pocong, puntilana, kendara, tuyo Semua setan deh pokoknya Pas di depan pintu kontrakan Bang Jack ini belum berpikir yang aneh-aneh Toh itu juga masih sore Setelah semuanya selesai Mandi, cuci-cuci baju, beris-beris kontrakan Biasa, waktunya rebahan sambil main HP Lama mainin HP Tiba-tiba Tuh HP malah lobet Dices udah tuh HPnya Disini nih Awal mula yang tadinya biasa-biasa aja Sekarang gak megang HP Otak dia mulai berfantasi lagi Tiba-tiba Dia kepikiran tuh sama omongan ibu tadi Otak dia terus mikir Apa iya kontrakan ini serem Ada setannya Lama dia mikir Tiba-tiba Ceduk, ceduk, ceduk Dia denger dong Suara itu berasal dari kamar mandi Dia sih gak terlalu menduliin Toh itu masih jam sepuluhan Mungkin itu sambutan pertama buat dia Yang baru ngeh bahwa rumah ini ada penunggunya selain dia Terus dia coba tuh mau ambil HP yang baru dia cas Maksudnya sih biar gak bete-bete banget Yang samping tempat buat cemuran itu Nah pas dia udah di posisi tuh HP Tiba-tiba Kedengar lagi dong Suara dari kamar mandi lagi Kali ini rada kencangan dikit suaranya Soalnya posisi dia kan Lebih dekat dari kamar mandi Gak pake lama Bul kuduknya Langsung berdiri seneng Sempet diem beberapa menit Dia coba tuh buat ngedeketin kamar mandi Oh iya Sambil ngedeketin kamar mandi Dia bilang sambil telepon temennya gitu Maksudnya sih Biar ada keberanian gitu Buat masuk ke kamar mandi itu Telan Kaki melangkah ke kamar mandi itu Perasaannya makin gak enak gitu Sebelum masuk ke kamar mandi Matanya bang Jack ini Maunya liat ke atas terus Tau kan Depan kamar mandi dia Ada tangga buat ke atas gitu Di atas itu dia liat gelap Ya emang gelap Soalnya disitu kan gak ada lampu sama sekali Asik dia ngobrol sama temennya yang ditelepon Masuk dah tuh dia ke kamar mandi itu Ceringak Ceringuk Kok gak ada yang aneh Perasaan tadi suara dari sini Ember sama gayunya Tidak ada pergerakan sama sekali Tiba-tiba Duh 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 Kedenger lagi tuh suara Tapi kali ini suaranya Pas banget Dari atas kepala bang Jack Suaranya ini mirip Kayak lagi jalan di atas gitu Tanpa pikir panjang Langsung kabur dah tuh Dia ke depan rumah Temennya yang lagi ditelepon tadi Bingung dong Terus nanya dah tuh ke dia Lo kenapa Jack Gue nyilip di tempat lo ya sekarang Ada apaan sih? Udah Gak usah banyak tanya Jemput gue sekarang Oke Jack Gue WTW Selang beberapa menit Datang dah tuh Temennya bang Jack ini Gak pake lama Dia pun langsung naik Dia pun langsung naik Datu ke motor Pas di perjalangan Temennya nanya lagi Datu ke dia Lo kenapa dah? Lo kenapa dah? Udah Ntar gue ceritain Kalo udah di kosan lo Singkat cerita Nyampe Datu Dia berdua di kosan temennya Belum temennya nanya ke dia Bang Jack ini langsung Datu Dia cerita ke temennya Kalo dia Abis digangguin sama setan Temennya sih Cuma ketawa-ketawa aja Jack Jack Masa lo takut sih sama kayak gituan? Gue baru pertama kali bego Digangguin kayak gitu Setelah lama ngobrol panjang lebar Si bang Jack ini Memutuskan untuk Ngajak tuh temennya Buat kontrak bareng Temennya sih Awalnya kayak gak mau gitu Tapi Akhirnya dia mau juga Dengan syarat Tunggu sampai kos-kosannya abis dulu Keesokan harinya Bang Jack ini Aktifitas seperti biasa lagi Setelah pulang dari kerjaannya Dia bingung Datu Mau pulang Atau mau ke kosan temennya Akhirnya dia memutuskan Untuk pulang ke kontrakan aja Toh itu juga masih sore Sesampainya di kontrakan Seperti biasa Ya aktivitas rutin katanya Selesai semuanya beres Waktu itu kira-kira menjelang Madrid Perasaannya hawa-hawa tidak enak itu Datang seketika Yang bulu kuduk merinding Pikiran kemana-mana Campur aduk dah katanya Mulai memasuki pukul 10 malam Mulai tuh aktivitas aneh-aneh Mulai bermunculan lagi Seperti tembok dipukul-pukul Kayak ada suara orang jalan Tapi Dia masih berpikiran positif aja Lagi asik-asiknya Dia lagi mainin game Dari sudut mata atas Kira-kira kayak gini ya guys Sini ya Dia seperti melihat sosok anak kecil Yang sedang berdiri di depan dia Lama dia diam Gak berani dah tuh Dia menoleh ke arah tersebut Pas dia mencoba melirik ke arah tersebut Zoom Tidak ada apa-apa Selang beberapa menit kemudian Kelihat lagi tuh Sosok anak kecil tadi Masih sama ya Dari ujung matanya Dalam hatinya Bang Jack ini Berbicara Itu apa orang Atau perasaan gue aja ya Gak tau kenapa Katanya kayak ada yang ngejawab Dari hati dia Tapi Dia lupa Apa yang dijawab Toh pikirannya kebagi dua Antara game Sama sosok yang di depannya Gak lama Kebalet kencing dah tuh dia Mau gak mau kan Harus di kamar mandi Ke kamar mandi dah tuh dia Lagi asik dia di kamar mandi Tiba-tiba Bulu kuduknya dia merinding Katanya sih emang begitu Kalau laki-laki kencing Suka berdiri bulu kuduknya Kayak orang merinding gitu Baru aja dia keluar dari kamar mandi Tuk-tuk-tuk Kayak gini guys suaranya Tiba-tiba Suara pintu belakang Ada yang ngotok-ngotok Kaget dong dia Masa iya Malam-malam kayak gini Ada yang bertamu lewat pintu belakang Gak pakai lama Kabur lagi dia ke depan Oh iya Kata Bang J Semenjak abis kejadian yang pertama Dia gak pernah tuh Tidur lagi di ruang kamar tengah Dia tidur di ruangan depan Tepatnya di depan pintu Kalau kata dia sih Biar gampang kaburnya Singkat cerita Temennya tuh udah mulai Ngontrak barang Makin penuh dong Barang-barang dikontrakan Bang J Ini Milih untuk tidur di depan Dan temennya di ruang tengah Toh Temennya aja bilang Gak takut sama yang begitu-gituan Hari pertama Kedua Dan ketiga Belum tuh Ada hal-hal yang aneh-aneh Mungkin Rada ramean kali ya Memasuki hari keempat Tepatnya hari itu Malam Jumat katanya Kebetulan hujan juga Temennya Bang J Ini tiba-tiba mulas tuh Boker lah dia malam-malam Ya kira-kira Jom sebelasan lah Lagi asik-asik Boker Tiba-tiba Dia denger tuh Kayak suara pintu Dibanting-banting dari atas Langsung dah tuh Dia teriak-teriak Memanggil si Bang Jack itu Jack Jack Sini Jack Bang Jack ini Ngedengar temennya Manggil-manggil Kok Manggilnya kayak orang Lagi teriak-teriak gitu Di sang perindah tuh temennya Lu kenapa leh Lu kagak denger Jack Suara dari atas Iya ya Itu kayak suara Pintu dari atas Tunggu bentar Jack Gue cebok dulu Keluar Boker Bang Jack sama temennya ini Memutuskan untuk cek ke atas Bang Jack ini sebenarnya gak mau Karena dia takut Tapi temennya ini maksa-maksa buat nemenin dia ke atas Gak pake lama Di panjat datu tangga Temennya duluan yang naik Pas sampe atas Astagfirullah Jack Jack Buruan sini Jack Buruan sini naik Apaan leh Buru goblok Itu apa anda Apaan sih Kagak ada apa-apa juga Itu tuh Yang lagi berdiri siapa Itu tuh Yang lagi berdiri tuh disitu Mana sih Kagak ada apa-apa Itu depan pintu Wah Bangset Buruan Jack turun-turun Gak pake lama Mereka berdua langsung turun Pas di bawah Temennya bercerita Kalau dia ngeliat cewek Pake baju putih Terus Ngelampai-lampai ke dia Dan Gak cuma satu Tapi sangat banyak Ada anak kecil juga Terus lontong Kalau lontong ini Kalau kata dia Masih belum Bentuk wujud Masih kayak siluet gitu Tapi Yang bikin dia Percaya itu Lontong Siluet itu Ada kain Di atas Kepalanya Dan yang bikin Temennya panik Pas dia bilang Bangsat Temennya itu Pertama liat Mata merah gede Tapi lama-lama Ngebentuk hitam Sosok gede Berbulu Tau kan Itu apaan Ya Itu si Wowo Kayaknya Si Wowo itu Gak suka Kalau ada orang Disitu Gak lama Temennya bang Jack Bercerita Hujan makin Reda tuh Dalam keadaan Masih gerimis-gerimis Mereka berdua Memutuskan Buat cabut Dari kontrakan itu Pas udah Naik ke motor Bang Jack Ini Ngeliat tuh Ke belakang Ke arah Kontrakan tersebut Dia baru Liat tuh Sosok hitam Gede Yang dibilang Temennya tadi Setelah Kejadian Semalam itu Setelah Kejadian malam itu Mereka Memutuskan Untuk mencari Kontrakan baru Dan Bang Jack Ini Setelah Melihat Sosok itu Sekarang Lebih jadi Secitip Sama hal-hal Yang berbau Mistis Seperti Kayak mata Batinnya Udah terbuka Gimana guys Serem gak Cerita Bang Jack Ini Cukup Segini Dulu ya Masih Banyak kok Cerita-cerita Mistis Yang dialami Oleh Bang Jack Ini Kalau Kalian Suka Sama Cerita Mistis Jangan Lupa Di Like Ya Toh Dia Di Jakarta Belum Punya Kendaraan Sendiri Setelah Dia Cari-cari Kekontrakan Kok Tadi Sekelebet Sekelebet Coba Di Sudah Stop Lalu Stop Toh Dia Di Jakarta Belum Punya Kendaraan Sendiri Setelah Dia Kekontrakan Kekontrakan Tadi Sekelebet Sekelebet Coba Di Sudah Stop Lalu Stop Sing� Kekontrakan Tadi Shapiro Small